Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu Guru dan Rekorkan Semuanya Terutama Bapak Ibu Guru yang sudah PNS dan P3K Kembali bersama saya Asri Zal Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Tentang bagaimana cara mengisi E-Kinerja BKN Di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya Kali ini saya memfokuskan bagaimana cara memahami Menyusun, mengisi rencana hasil kerja Atau RHK di setiap periodenya Nah untuk menampilkan seperti ini Boleh dilakukan langkah-langkah sebagai berikut Yang pertama buka web browser Buka Google Chrome atau Mozilla Firefox Saya buka Mozilla Firefox Nah pada kotak alamat di atas ini Ketikan kinerja.bkn.go.id Kemudian tekan Enter di keyboard Nah pada tampilan seperti ini Klik Login Ini kotak username ketikan NIP Dan kemudian pada password ketikan password MySub Yang pernah Bapak Ibu masukkan sebelumnya Saya ketikan NIP Kemudian saya ketikan password MySub Kemudian klik Sync In Nah pada tampilan seperti ini Tambahkan periodi SKP Ya ini jika di awal periode Klik tambah periode SKP Nah pada tampilan seperti ini Periode ini saya lihat setiap daerah Setiap sekolah itu berbeda-beda Itu tidak ada masalah Ada yang periodenya per bulan Misalnya disini Awal periode dibuat Seperti ini disini Nanti misalnya 1 Januari 2024 Sampai Sampai 31 Januari 2024 Berarti periodenya per bulan Ada juga yang periodenya Per 3 bulan Atau per caw 3 bulan Disini buat 1 Januari 2004 Nah disini dibuatnya 1 31 Maret 30 Maret disini dibuatnya Berarti per 3 bulan Kalau di sekolah kami Itu per tahun Jadi disini Disini dibuat 1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024 Ini periode yang kami buat Nanti di pengisian bukti dukungnya Akan tampil itu Per semester jadinya Dibagi dua Otomatis Jadi periodenya nanti Akan muncul nanti Semester 1 1 Januari 2024 Sampai 31 Juni 2024 Kemudian di semester 2 nya 1 Juli 2004 2024 Sampai 31 Desember 2024 Nah ini saya contoh Sampai saja Kemudian Klik OK Nah Saya kukuh saja ini dulu Kemudian setelah itu Kita ke SKP Kemudian kita klik Detail A akan muncul nanti Bagaimana cara Mengisi RHK ini Ini Rencana hasil kerja Pimpinan yang Di intervensi Ini Artinya Kepala sekolah Yang merencanakan Kemudian Yang kita isi Yaitu Rencana hasil kerja Ini guru Nah ini Yang direncanakan Oleh guru Nah Ini Tabel ini Saya konfer ke Excel Nanti saya bahas Pada Microsoft Excel Oke Saya tampilkan Microsoft Excel saya Ini sama saja Nanti ada nomor Rencana hasil kerja Intervensi Kepala sekolah Rencana hasil kerja guru Aspek indikator Target tahunan Sama dengan ini Nah Seperti ini dia Sama Nah Kita awali Rencana hasil kerja Pimpinan yang Di intervensi Ini Ada tujuh Sama saja Ini Ekinerja tahun Sekarang Seperti ini Yang tampil Di Ekinerja kami Nah Seperti ini Ini sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini yang tampil Di Ekinerja kami Berarti yang tujuh itu sama Yang di intervensi oleh Kepala sekolah Yang membedakan apa nanti Rencana hasil kerja Guru Nah Ini yang berbeda nanti Ini Ini beda Ini beda Ini beda Sampai ke bawah Artinya Ini adalah Kegiatan utama Ini ada Kegiatan utama Kemudian di bawahnya Ada nanti Kegiatan tambahan Artinya Tugas wajib Dan tugas tambahan guru Kita masuk yang pertama Nah Yang pertama Ini Rencana hasil kerja Pimpinan yang di Intervensi Nah Apa yang pertama Terlaksananya tugas Manajerial Kepala sekolah Bersama unsur pimpinan Terlaksananya Standar nasional pendidikan Sesuai dengan Kurikulum Yang berlaku Nah itu Kemudian apa Rencana hasil kerja guru Ya ini Guru lagi ini Terlaksananya Penyusunan perangkat Pembelajaran Sesuai dengan Standar nasional Indonesia Nah ini Membuat perangkat Nah Ini Masuk kita ke aspek Aspeknya adalah Kuantitas Ada kualitas Ada waktu Nah Indikator Individunya Kalau kuantitas Kalau perangkat ini Selalu jumlah dokumen Ingat disini Selalu jumlah dokumen Jumlah dokumen Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Apakah dokumen itu RPP Apakah dokumen itu Modul Ajar Nah disini Saya buat 18 dokumen Kenapa? Ini tergantung kita saja Sebenarnya Saya Periode saya Saya buat Satu tahun Berarti Saya Mengajar Satu tahun Itu 18 KD 9 KD Di semester 1 9 KD Di semester 2 Maka Seandainya Saya membuat RPP Per KD Maka dokumen Yang saya upload RPP Adalah 18 dokumen Nah 9 dokumen Untuk semester 1 9 dokumen Untuk semester 2 Oke Siap ya Kemudian masuk Kita ke kualitas Kalau kualitas Ini apa artinya Artinya Kesesuaian Ini Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Dengan NSP Nah bagaimana Kesesuaiannya Bagaimana kualitas Dari RPP kita itu Sesuai tidak Dengan standar Nah disini Boleh standarnya Kita buatkan 95% Sampai 100% Tapi usahakan Jangan 100% Ya Itu terlalu sempurna Masuk kita ke waktu Apa indikatornya disini Indikatornya adalah Ketepatan waktu Penyelesaian laporan Perangkat Pelaksanaan Pembelajaran Dengan waktu Yang telah ditetapkan Jadi Kalau kepala sekolah Menetapkan Kita harus Mengumpulkan RPP Dalam jangka Waktu tertentu Nah kita harus Kumpulkan Nah bagaimana Waktu itu Kita Disediakan Waktu 12 bulan Ya Berarti 12 bulan Nanti Dibagi 2 6 bulan 6 bulan Per semester Oke Masuk kita yang kedua Ini sama saja Yang diintervensi Kepala sekolah Kemudian kita masuk Yang rencana Hasil kerja Oleh guru Yang kedua Terlaksananya Pembelajaran yang efektif Sesuai dengan Peraturan dan Tata tertib sekolah Nah mungkin Kita membuat Pembelajaran Yang sudah Terutama Jadwal Kemudian Pembagian jam Di sekolah Yang dibuat oleh Wakil kurikulum Yang disahkan oleh Kepala sekolah Nah Ini aspeknya Juga sama ada Kualitas Kuantitas Waktu Kemudian disini Ada indikator Kenerja Individu Nah disini Masuk kita ke Kuantitas Tetap jumlah dokumen Terlaksananya Proses Pembelajaran Apa mungkin Dokumen kita Terutama mungkin Absen dokumen kita Karena kita sudah Melaksanakan Pembelajaran Dan zaman sekarang Karena sudah ada Foto Boleh foto-foto Atau juga Boleh tugas-tugas Siswa Kita scan Tugas siswa itu Kita foto Nah Saya buat disini 12 dokumen Kenapa 12 dokumen Karena Setiap semester itu Ada 6 bulan Atau 1 tahun 12 12 bulan Maka Saya mengupload Dokumen Absen Misalnya Absen siswa Itu per bulan Jadi per bulan Saya upload Per bulan Saya upload Jadi saya buat Saja 12 dokumen Foto pun juga Begitu Misalnya Jangan sekarang Sudah Foto itu Sudah banyak Kita punya Kamera di hp Kita foto saja Kita upload Juga bisa Tapi bagusnya Absen siswa Atau Tugas-tugas siswa Kita scan Kemudian Kita upload 1 file Per bulan Jadi 12 bulan Tapi ini tergantung Kita juga Kemudian masuk Kita ke kualitas Nah ini Apa artinya Kesesuaian Kualitas Presentase Kesesuaian dokumen Pelaksanaan proses Pembelajaran Artinya Bagaimana Pelaksanaan RPP itu Pelaksanaan Pembelajaran kita itu Sesuai tidak Dengan NSP Dengan RPP Yang kita buat Di atas Nah Kesesuaian disini Sesuai tidak Yang kita laksanakan Dengan kita rencanakan Nah Saya juga Menganjurkan Presentase ini 95 sampai 100% Kemudian Waktu Ini ketepatan waktu Tetap 12 bulan Nah ini Indikatornya Ketetapan waktu Penyelesaian sesuai Dengan jadwal Yang telah Ditetapkan Berarti juga 12 bulan Nanti Disini Per 6 bulan Masuk kita Ke tugas Berikut Ini masih sama Ini tugas utama Ini 1 2 3 Ini sama Kemudian Yang di Oleh guru Rencana hasil kerja guru Baru berbeda lagi Disini Itu terlaksananya Evaluasi dan penilaian Analisis Hasil penilaian Dan tindak lanjut Hasil penilaian Nah disini Apa yang memungkinkan Kita buat Tetap Jumlah dokumen Atau jumlah laporan Disini kuantitasnya Ini aspek Nah aspeknya itu Kualitas Kuantitas Kualitas Dan waktu Kuantitasnya apa Tetap jumlah Jumlah laporan Jumlah dokumen Evaluasi hasil pelaksanaan Pembelajaran bisa Penilaian pengetahuan Penilaian keterampilan Untuk harian Penilaian nilai Tengah semester Dan akhir semester Ataupun rapor pun Kita boleh kita Upload Nah Klaus ini Disini saya buat 4 Kenapa 4 Dalam setahun Ini per tahun ya Di satu semester Ada dua ujian Yaitu ujian UTS Ujian tengah semester Atau ujian med Atau Yang kedua Ujian semester akhir Di semester 1 Di semester 2 Juga begitu Juga ada ujian med Kemudian Juga ada Ujian Akhir semester Terus bagaimana Dengan tugas-tugas lainnya Tugas-tugas lainnya Itu nanti Masukkan saja Ke Meet Atau tugas semester Anda siswaikan saja Tetapi kalau Anda Buat banyak Juga boleh Anda masukkan semua Tugas-tugas siswa Pini-pini lain Buat banyak ini Bisa 10 dia Tetapi kalau saya Yang besar saja lah Saya buat 4 4 laporan 2 di semester 1 2 di semester 2 Kemudian Kualitas Ini presentasi Kesesuaian Laporan evaluasi Hasil pelaksanaan Pembelajaran Pengetahuan Dengan seharusnya Dengan standar Bagaimana kualitasnya Nah tetap Saya buat 95% Sampai 100% Kemudian Ketepatan waktu Nah ini Indikatornya Ini Ketepatan waktu Penyelesaian Sesuai dengan Jadwal yang telah Ditetapkan Saya buat 12 bulan Nah inilah Kegiatan utama Dari seorang guru Kita masuk ke Tugas tambahan Ini tambahan Tetap sama Ini yang diintervensi Rencana hasil kerja pimpinan Yang diintervensi Ini tetap sama Dibaca saja nanti Kemudian Rencana hasil kerja Ini rencana hasil kerja guru Yang pertama Terlaksananya Tugas tambahan Sebagai Kalau saya Di SMK Sebagai kepala program Kealian Multimedia Kalau Bapak Ibu Ada yang Menjadi Wali Kelas Buat Wali Kelas Kalau Bapak Ibu Ada yang menjadi Wakil Buat menjadi Wakil Kalau Bapak Ibu Ada yang menjadi Kepala Labor Kepala Bengkel Kepala Perpustakaan Ataupun Ada Esra Curriculer Buat Esra Curriculer Disini Oke Nah Aspeknya Ini tetap Kualitas Kualitas Waktu Indikatornya Tetap Jumlah Dokumen Nah Saya buat disini Dua dokumen Ini apa dokumennya Jumlah dokumen Kegiatan Penunjang Sebagai Wakil Kepala Sekolah Kalau Kepala Wakil Program Kealian Nah itu Seperti saya Kepala Program Kealian Kepala Bengkel Kepala Laboratorium Atau Wali Kelas Atau Kepala Perpustakaan Nah Jangan dibuat semuanya Satu-satu saja disini Nah Kenapa Saya buat Dua dokumen Di semester 1 Disini Saya buat Program Program Kegiatan Nah Di semester 2 Saya buat Laporan Jadi Makanya Saya buat Saja dua dokumen Kalau Anda Buat 4 Anda buat 6 Juga boleh Misalnya Anda tambahkan Foto-foto Anda tambahkan Supervisi Kepala Sekolah Juga bisa Oke Kemudian masuk Kita ke Aspek Kualitas Ini tetap Kesesuaian Presentasi Kesesuaian Dokumen Penunjang Sebagai apapun Wakil Kepala Bengkel Perpustakaan Program William Wali Kelas Extra Kulikuler Nah Kira-kira Kualitasnya bagaimana Kalau saya Anjurkan tetap 95% Sampai 100% Waktu Ketepatan waktu Berapa Tetap 12 bulan Oke Masuk kita ke Terlaksananya Yang kedua Ini rencana Hasil kerja guru Terlaksananya Kegiatan Di organisasi Profesi guru Sebagai Nah Saya buat Disini anggota PGRI Nah Anggota PGRI Itu bagaimana Saya masukkan Nanti Disini ada Aspeknya Kuantitas juga Kualitas Waktu Ini tetap Kuantitasnya Jumlah dokumen Tugas tambahan Sebagai anggota Pengurus PGRI Nah disini Apa yang Anda Upload disini Bisa saja Yang Anda upload Dua dokumen Bisa satu dokumen Kalau dua dokumen Apa Mungkin program Program kegiatan Di semester satu Kemudian laporan Di semester dua Atau satu saja Apa satu itu Bisa saja Anda buat disini Kartu anggota Anda upload Kartu anggota disini Dimana Di semester satu saja Di semester dua Kosong boleh Boleh Kenapa Dia hanya satu saja Atau di semester dua Anda upload Yang penting Satu tahun itu Satu Atau Anda tambahkan Foto kegiatan Menjadi dua dia Ya Satu Di semester satu Anda buat Satu dokumen Yaitu Kartu anggota Kemudian Anda tambahkan Di semester dua Foto-foto kegiatan Setidaknya Upacara PGRI lah Di hari guru Kemudian Kualitasnya Tetap Persentase Kesesuaian dokumen Tugas tambahan ini Saya buat tetap 95% Sampai 100% Waktunya Juga ini Waktu Kesesuaian waktu Juga 12 bulan Masuk kita Yang berikut Ini Ini baru beda Tugas tambahan Telaksananya Pengimbangan Keprofesian PKB Berupa kegiatan Diklat Fungsional Atau Diklat Teknis Lokal karya Publikasi ilmiah Atau Kegiatan bersama Di MKKS Ini sebenarnya Boleh kegiatan tambahan Juga boleh Kegiatan utama Dia Tergantung Kita memilih saja Dia boleh Nah Apa yang menjadi Rencana hasil kerja guru Disini Terlaksananya Pengimbangan diri Berupa Seminar Diklat Publikasi ilmiah Karya inovatif Nah Misalnya Dalam Ini Kuantitasnya Aspeknya Aspek penilaiannya Ada kuantitas Kualitas waktu Nah Kuantitasnya apa Tetap Jumlah dokumen Jumlah dokumen Pengimbangan profesi Berkelanjutan Dalam bentuk Pengimbangan diri Apakah itu Diklat Diklat Karya inovatif Nah disini Delapan dokumen Apa delapan dokumen itu Selama satu tahun Mungkin Saya membuat Contohnya saja Diklat Atau seminar Laporan seminar Saya buat Delapan kali Diklat Nah Bisa saja Empat Di semester 1 Seminarnya Empat Di semester 2 Atau Enam diklat Dua ditambah Dengan karya ilmiah Tapi saya buat delapan Kenapa delapan Karena tentu Saya tidak sanggup Dua belas bulan Dua belas Setiap bulan Tapi kalau Anda Membuat lebih dari Dua belas Juga boleh Berarti dalam Satu bulan itu Lebih dari satu Nah Ini jumlah dokumen Pengimbangan Keperfesien Jadi Kalau Anda Membuat laporan Nah Di lampiran Laporan itu Tetap ada Sertifikat Ada foto-foto Kalau laporan Pengembang diri Atau Diklat Atau Seminar Tetapi Kalau Anda Upload Sertifikat Saja pun Juga boleh Di sini Nah Kualitas Tetap Presentasi Kesesuaian dokumen Pengembangan Profesi Kemudian Berapa Sesuai standar Anggap Anggap Saja Anda Setelah Menyelesaikan Kualitasnya 95-100% Waktunya Juga 12 bulan Kemudian Yang terakhir Terlaksananya Teaching Factory Nah Ini Kegiatan di SMK Karena ada Pilihan Di jurusan saya Teaching Factory Terlaksananya Evaluasi Dan penilaian Analisis Hasil Penilaian Dan Tindak lanjut Nah Ini Ini jumlah dokumen Nah Ini saya buat saja Ini program Satu Kemudian Saya buat Laporan Satu Jadi Dua dokumen Nah Bisa saja Ini Program Teaching Factory Ini saya masukkan Di semester Satu Satu dokumen Kemudian Di Semester 2 Laporannya Atau Anda buat Empat juga boleh Misalnya Anda Masukkan foto-foto Kemudian Anda Masukkan juga Supervisi Kepala Sekolah Anda Masukkan jadwal-jadwal Sebenarnya Banyak boleh Boleh 6 Boleh 10 Kemudian Kualitas Tetap Kesesuaian Saya buat 95% Kemudian Waktu Tetap Saya buat 12 bulan Penyelesaiannya Oke Begitulah Cara Memahami Bagaimana Menyusun RHK Sesuai dengan Rencana hasil kerja Yang Kerja pimpinan Yang diintervensi Kemudian Bagaimana kita Menyusun RHK Hasil kerja Yang sesuai dengan Yang dikerjakan Oleh guru Yaitu Disini ada Tugas tambahan Tugas utama Kemudian Berikut ada Tugas tambahan Oke Bapak ibu guru Yang Akan mengisi Ekenerja Demikianlah Penjelasan Yang Bisa Saya Sampaikan Ini memang Belum Sempurna Ini hanya Pemahaman Saya Saja Dari Berbagai Sumber Kalau bapak ibu Ingin yang Lebih Sempurna Mari kita Sama-sama Belajar Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Sempurna Dari Sumber Manapun Oke Demikian Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh